Salam olahraga, halo badminton lovers penggemar setia bulu tankis semuanya, semoga dalam keadaan sehat semua ya. All England 2023 tidak lama lagi bakal diselenggarakan. Sebelum melihat penampilan terbaik dari setiap atlet, ada baiknya kita flashback dulu untuk mengingat siapa saja atlet Indonesia yang pernah menjadi juara di ajang All England. All England adalah salah satu kejuaraan bulu tankis tertua di dunia. Diadakan sejak tahun 1899 dengan nama The Open English Championships. All England diadakan di National Indoor Arena, Birmingham, dan sejak 1984 disponsori secara eksklusif oleh Yonex. Sepanjang lebih dari 100 tahun penyelenggaran All England, pebulu tankis Indonesia banyak menorehkan catatan manis. Atlet asal Indonesia pertama kali mengikuti All England pada 1956 adalah Ferry Soneville, yang menjadi wakil Indonesia di nomor Tunggal Putra. Sayangnya, ia gugur di babak pertama. Tiga tahun berselang, di 1959, Indonesia berhasil meraih gelar pertama All England lewat Tan Yohok. Di final, Tan Yohok berhasil mengalahkan rekan senegara, yakni Ferry Soneville. Sepanjang keikut sertaan pebulu tankis Indonesia di ajang All England, sudah ada 49 gelar yang diraih hingga 2022. Prestasi itu membuat Indonesia berada di peringkat keempat dalam daftar negara dengan gelar All England terbanyak, di bawah Inggris 194 gelar, Denmark 89 gelar, dan China 85 gelar. Secara total, gelar juara All England terbanyak bagi Indonesia disumbang oleh nomor Ganda Putra 22 gelar juara, disusul Tunggal Putra 15 gelar juara, Ganda Campuran 6 gelar juara, Tunggal Putri 4 gelar juara, dan Ganda Putri 2 gelar juara. Berikut ini adalah pebulu tankis Indonesia yang pernah juara All England. Dari sektor Tunggal Putra, Tan Yohok, menjadi atlet Indonesia pertama yang menjuarai All England pada tahun 1959. Rudy Hartono berhasil mencatatkan rekor sebagai juara Tunggal Putra terbanyak di All England dengan 8 gelar. Hebatnya, 7 di antara 8 gelar Rudy Hartono, diraih secara beruntun dari tahun 1968 hingga 1974, dan yang terakhir juara pada tahun 1976. Liam Swicking, mengoleksi 3 gelar pada tahun 1978, 1979, dan 1981. Ardi B. Wiranata, menjadi juara pada tahun 1991. Haryanto Arbi, mengoleksi 2 gelar pada tahun 1993, 1994. Sudah 28 tahun Indonesia puasa gelar di sektor Tunggal Putra. All England 2023 ini, 2 Tunggal Putra terbaik Indonesia Jonathan Christie dan Anthony Sinisuka Ginting, menempati unggulan 2 dan 3. Apakah tahun ini Tunggal Putra Indonesia bisa mengakhiri puasa gelar tersebut? Mari kita berdoa agar Tunggal Putra Indonesia bisa juara di All England 2023 ini. Dari sektor Tunggal Putri, Susi Susanti masih menjadi satu-satunya atlet Tunggal Putri Indonesia yang berhasil menjuarai All England. Susi Susanti mengoleksi 4 gelar All England, yaitu pada tahun 1990, 1991, 1993, dan 1994. Melihat hasil beberapa turnamen terakhir, Tunggal Putri Indonesia masih jauh tertinggal. Semoga akan ada atlet Tunggal Putri Indonesia yang bisa menyamai atau bahkan melampaui prestasi dari Susi Susanti. Dari sektor Ganda Putri, Minarni Sudaryanto, Retno Kustijah, juara pada tahun 1968. Ferawati Fajrin, Imelda Wiguna, juara pada tahun 1979. Ganda Putri Indonesia baru dua kali menjadi juara. All England 2023 ini, Ganda Putri terbaik Indonesia Apriyani Rahayu, Siti Fadia menempati unggulan kedelapan. Apakah tahun ini Ganda Putri Indonesia bisa menjuarai All England? Dari sektor Ganda Campuran, Christian Hadinata, Imelda Wiguna, menjadi juara pada 1979. Tontowi Ahmad, Liliana Natsir, menjadi juara tiga edisi berturut-turut pada tahun 2012 sampai tahun 2014. Pravin Jordan, Debi Susanto, menjadi juara pada 2016. Pravin Jordan, Melati Daeyava Oktavianti, menjadi juara pada 2020. Sektor Ganda Campuran All England 2023, Indonesia mengirimkan empat pasangan terbaiknya. Mampukah pasangan Indonesia menjadi juara All England 2023? Dari sektor Ganda Putra, Christian Hadinata, Ade Chandra, menjadi juara pada 1972 dan 1973. Cun Cun, Johan Wahyudi, sukses mengoleksi total enam gelar juara, yaitu pada 1974, 1975, 1977, 1978, 1979, dan 1980. Rudi Herianto, Hariamanto Kartono, mengoleksi dua gelar juara pada 1981 dan 1984. Rudi Gunawan, Edi Hartono, menjadi juara pada 1992. Rudi Gunawan, Bambang Suprianto, menjadi juara pada 1994. Reksi Mainaki, Riki Subakja, mengoleksi dua gelar juara pada 1995 dan 1996. Tony Gunawan, Chandra Wijaya, menjadi juara pada 1999. Tony Gunawan, Halim Herianto, menjadi juara pada 2001. Sigit Budiarto, Chandra Wijaya, menjadi juara pada 2003. Mohamad, Ahsan, Hendra Setiawan, mengoleksi dua gelar juara pada 2014 dan 2019. Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, mengoleksi dua gelar juara pada 2017 dan 2018. Mohamad Sohibul Fikri, Bagas Maulana, menjadi juara pada 2022. Enam pasangan Ganda Putra terbaik Indonesia akan mengikuti All England 2023. Apakah Ganda Putra Indonesia bisa mempertahankan gelar pada tahun 2023 ini? Atau bahkan bisa mengulangi All Indonesia final di sektor Ganda Putra? Mari kita doakan dan dukung atlet kita agar bisa berprestasi mengharumkan nama bangsa. Dari sejarah manis pemain Indonesia ini, adakah momen yang masih membekas diingatan para badminton lovers? Tuliskan komentar kalian ya, terutama para senior di dunia bulu tangkis yang banyak memiliki kenangan manis atlet Indonesia. Itulah daftar atlet Indonesia yang pernah menjuarai All England sampai tahun 2022. Semoga di All England 2023, Indonesia mampu membawa pulang gelar juara. Jangan lupa di subscribe channel ini ya. Terima kasih telah menonton.